Hai Sobat Info, kalian tau gak bahwa setelah potret viral komodo yang menghadang truk di Pulau Rinca, kini beredar kabar lain terkait hal serupa, yakni seekor komodo ternyata disebut nyasar ke PLTD di Pulau Komodo. Nah, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. Kabar mengenai komodo yang nyasar ke PLTD di Pulau Komodo tersebut, pertama kali mencuat lewat sebuah unggahan dari lapan Twitter milik AdKawanBaiKomodo yang diunggah pada Sabtu 31 Oktober 2020 kemarin. Menurut kabar yang beredar, video tersebut diambil di instalasi PLN Pulau Komodo. Dalam video singkat yang berdurasi 30 detik tersebut, ternyata tampak seekor komodo yang berjalan di luar pagar bangunan, yang diketahui bahwa bangunan itu merupakan pembangkit listrik tenaga diesel. Uniknya, bunyi caption dalam video tersebut dalam Twitter tertulis, Tragis, PLTD di habitat komodo. Memang sudah lama warga komodo mendambakan listrik dan membayar. Tapi, mengapa PLN dan KLHK tidak bangun energi terbaru kan? Lebih lanjut lagi dijelaskan, bahwa PLTD itu dibangun di lokasi antara desa komodo dan Lohliang, fasilitas wisata milik KLHK atau BTNK. Posisinya sih persis ya di dekat konsesi PTKWE yang luasnya mencapai 151,9 hektare. Dalam menggahannya admin at kawan bayi komodo di Twitter tersebut, ternyata admin mengkritisi kehadiran PLTD yang berlokasi di dekat konsesi PTKWE yang memiliki luas 151,9 hektare tersebut. Mereka juga menegaskan nih guys, bahwa yang mereka kritisi di sini adalah pemakaian energi diesel, yakni salah satu penyumbang pemanasan global loh. Dan perlu diingat ya, bahwa ini adalah ekosistem konservasi yang menghasilkan devisa miliaran rupiah bagi negara kita. Sedangkan dari sisi KLHK yang dilontarkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Wiranto menyebutkan kalau pembangunan di Taman Nasional Komodo itu sudah sesuai kaidah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya yang disebut Wiranto relatif lebih stabil, bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu guys, dalam jumpa persnya Wiranto mengatakan, bahwa populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya adalah 5% dari populasi di Pulau Rinca atau sekitar 66 ekor. Bahkan ya, populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya selama 17 tahun terakhir relatif lebih stabil, dengan kecenderungan sedikit meningkat di 5 tahun terakhir. Dan untuk di Pulau Rinca sendiri, saat ini penataan tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting, dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang panca. So, itu dia guys. Jadi, gimana nih menurut kamu tentang kasus yang terbilang unik ini? Dan pastinya mengejutkan juga ya kalau komodo itu bisa sampai nyasar ke tempat-tempat seperti ini. Dan jangan lupa juga ya untuk tulis pendapatmu atau argumen kamu tentang hal ini di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!